assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam sahabat-sahabat bajang Alhamdulillah malam hari ini kita bertemu kembali ya ini kita sedang berada di tempatnya dukun sakti katanya dukun sakti dukun sakti betul Pak betul apa betul tukun ilmu kekebalan dukun ilmu kekebalan sahabat-sahabat udah lama di sini sudah hampir 10 tahun 10 tahun kenapa kamu datang ke sini mau kebal ya saya pengen kebal terhadap kesedihan itu bukan ilmu kalau itu saya mau bukan ilmu kebal kesedihan terus apa kamu kebal sama peluru kalau sama benda-benda tajam nggak bakalan mempan ya bertimbahnya juga kebal nah kalau saya bisa dibilang gitu coba tuh pinjem itunya mah tangannya gini aja di sini kamu mau nyobain sama saya iya nanti dulu karena saya sekarang mau digitu semua Bajang Sok ini bahkan kebal ya ini kakinya aja mbah kamu dimaksa ya Iya saya ini tidak suka dipaksa kalau kamu berani-berani maksa kamu bisa bayang kenapa ini coba ke kakinya aja ini kan harus masak kepala takut iya masa kepala takut harus ada ritualnya yaudah Sok ritual Bajang tunggu di sini ritual nanti Bajang cek pakai ini ya nggak bisa sembarangan eh jagung hitamnya juga tinggal satu jagung hitam jagung tutung meren kamu tahu apa kasiatnya jagung hitam itu apa itu bisa dibuat yang kekebalan lah itu siapa kamu nggak percaya tidak sudah kalau nggak percaya tidak apa-apa terus tujuan kamu kesini mau apa tujuan saya kesini mau apa bahkan yang nantang saya yang undang saya memang saya yang nantang betul Oh ternyata kamu ini si Bajang yang bata orang-orang itu sakti iya terus ngapain Mbah undang saya kalau Mbah tidak tahu sama saya ya Kang ya karena saya dengar dari banyak teman-teman saya katanya si Bajang yang punya sangat sakti Iya dan juga tidak Bajang tidak sakti lalu kenapa dukun-dukun teman-teman saya banyak yang bilang si Bajang itu orang yang berbahaya berbahaya emang racun aduh nang keong racun Bajang itu bukan itu kata dukun yang teman-teman saya semuanya pada kalah sama kamu Bajang buka ini malah malah muji saya ini bukan muji tapi saya dengar dari teman-teman iya kenapa terus mau apa bukannya mau apa-apa Bajang-bajang saya ini pengen tahu apa yang benar kamu Sakti Sakti Bajang tidak Sakti Bajangmu biasa aja saya juga ke sini sekalian kenya sekalian mau tes Mbah itu kekebalan Mbah jangan pakai pisau jangan pakai peluru dipakai batu aja mbah tangannya kamu menyesal ya ya Ayo 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 kenapa coba itu kakinya mah ini sama yang mencoba kenapa coba makanya kebal saya tidak takti saya hanya orang biasa di mata umum itu kita tidak ada apa-apanya biasanya saya sama benda tajam atau sama padu tidak terasa apa-apa tapi kenapa kamu sering ya mungkin Allah mengizinkan itu berarti kamu itu harus stop sampai sini menjadi dukun kalau saya tentu pada saya bentur lagi mau dibentur lagi jangan bukan saya ketakung tapi saya belum benar-benar yakin dengan kemampuan tamu kenapa? ayo kita coba lagi jangan sama yang mampu sehingga mau nipu ke tukang tipu kenapa Bajangmahnya orang biasa kalau ngeluarin jurus ucing baur lagi kan makin makin simakin mah di depan kenapa nasa ronca nipu ke tukang 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 malah ngantuk kalau sekarang mau kamu apa ilmu saya sudah saya keluarin tapi kenapa kamu yang kayak tidak mempan tidak mempan itu karena ilmu Allah lebih dasyat daripada ilmu kamu saya juga gunakan ilmu Allah tapi kenapa saya bisa kalah sama kamu siapa yang menggunakan ilmu Allah saya yang saya gunakan itu sama juga ilmu Allah kenapa tapi kenapa saya gunakan kepada kamu tidak mempan memang Allah siapa Allah itu gunungan saya botong selama saya penipu pasti segala mecok kita selama saya 10 tahun disini baru kali ini saya ada yang bisa melayan ternyata benar kata dokun dokun kamu ilmunya sangat hebat ya karena ini ilmu Allah ilmu Allah itu sangat hebat dibandingkan ilmu seperti kamu itu ilmu menipu kenapa kenapa kamu bilang ilmu saya ilmu menipu ini katanya ada ilmu kebal ditabuk sama batu saja keceretean ya karepengan saya itu lagi apes saja lagi apes katanya kalau saya tidak lagi apes bisa-bisa kamu yang tadi kenapa itu sudah lebih baik kamu bertobat sudah apa saya juga sudah makanya saya diam di kotan sini mana sudah tempat itu apa tapi kamu melakukan seperti itu terus disebut dukun dukun kamu itu gimana yang gak nyambung ngomongnya walaupun kalau saya nyambung kamu lebih tahu kalau benar kamu sakti ayo siapa saya ayo kalau kamu benar sakti kamu akan tahu siapa saya tahu siapa kalau benar kamu tahu harus disebutin ya tapi kamu itu bagus bagus dari mana kamu tahu siapa saya tahu sahdan 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 tahu emang yang pasirnya siapa saya disini biasa disebut bah tentara bah tentara ha ha tentara ma tentara oh mbak tentara apa kamu bisa tahu Tau nama kamu itu sah dan tahu Sudah daripada seputusnya Bertobat Sudah terbuktikan Yang membah itu tidak ada apa-apa Di mata Allah Saya mau tobat Tapi saya mau coba lagi Satu ilmu punya saya Kalau kamu bisa ngelain Baru saya mau tobat Boleh Ini banyak Bagi batu Tidak dapat Kan hantu Nurut Nurut Tidak Sujud 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 Duduk Berduduk Tidur Bangun Tidur Bangun Bangun Tidur Tidur Mbak Tidur Ini gimana kan Coba 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 Tidur Terima kasih sangat gampang ilmunya sangat sedikit ilmu dukunnya ini dia nipu doang Kang seperti ini sahabat-sahabat jangan tirui adegan seperti dia ngetes saya tapi malah dia yang ketes sama saya yaudah Kang hamilannya matiin dulu ya ini kita beresin semuanya kita urus dia sahabat-sahabat bajang pamit dulu jangan lupa bahagia sarang yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh meledak